Halo sahabat, selamat berjumpa dengan channel Tukang Taman. Terima kasih. Digunakan sebagai beautifikasi ataupun biasan ruangan di dalam kantor. Tanaman hias itu kelebihannya bisa bertahan hidup di dalam ruangan. Selain tanaman hias, umpamanya tanaman sayur, dia tidak bisa hidup di dalam ruangan kantor yang minim perawatan ya. Kecuali kalau di dalam ruangan tetapi di sistem dengan sistem metroponik itu berbeda. Ini kan hanya sebagai hiasan, jadi tidak begitu intensif untuk mengurusnya. Tujuan menampilkan tanaman hias di dalam ruangan itu. Untuk sebagai hiasan atau bahasa kerennya beautifikasi, mempercantik tampilan ruangan. Tetapi di faktor lain ada tujuan juga supaya pandangan mata kita seger. Seharian kita kerja di kantor ya, kemudian kita melihat yang hijau-hijau, suasana alam, tanaman hidup itu. Tentu akan membawa nuansa fresh atau nuansa kesegaran tersendiri. Lalu para pemirsa mungkin ada yang bertanya jenis-jenis tanaman apa saja atau yang kira-kira bisa digunakan untuk sebagai tanaman hias di dalam ruangan. Tetap di channel ini, jangan kemana-mana. Jangan lupa klik tombol subscribe dan apabila ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Kita bahas lebih detail. Ayo! Yang pertama, jenis tanaman pot sebagai dekorasi dalam ruangan berdasarkan ukuran. Itu yang pertama ada ukuran kecil sekali, itu untuk dekorasi atau hiasan meja ataupun toilet. Itu biasanya potnya kecil. Kemudian ada yang ukuran sedang, itu tingginya kisaran 90 cm sampai 1 meter. Yang ketiga, ukuran standar, tingginya setinggi orang dewasa, 170 cm. Kemudian ada ukuran besar yang biasanya ditaruh di kanan kiri pintu atau lobby. Itu ukuran besar, kisaran tingginya yaitu 2 meter. Untuk pot covernya, itu menyesuaikan kalau tanaman kecil yang untuk meja itu tingginya kisaran 25 cm. Paling menggunakan pot yang kecil juga, ukurannya kisaran diameter 20 cm. Jadi kecil sekali. Kemudian kalau yang ukuran sedang, itu biasanya menggunakan pot yang sedang juga. Pot yang sedang itu diameternya kisaran 30 cm, di bawah 30 cm ya. Kemudian ukuran standar, yang tingginya 170 cm, itu pot media atau pot tanamannya sendiri ukurannya biasanya menggunakan pot simba, umpamanya yang ukuran 35 cm. Nah, otomatis pot cover atau pot gerabahnya yang digunakan, diameternya kisarannya 40 cm. Begitu juga yang ukuran besar, potnya juga lebih besar lagi. Bisa pot 50 cm ataupun pot 55 cm. Ada juga yang bisa ditanam di beling, kaca beling itu yang untuk hiasan meja. Ada juga yang nggak usah pakai media tanam, jadi medianya air. Lalu jenis-jenis tanaman berdasarkan penempatan. Ada yang jenis tanaman yang penempatannya itu bagusnya untuk di ruangan bos, itu umpamanya di ruangan yang eksekutif. Otomatis kita kan juga harus memilih jenis tanaman yang eksklusif. Artinya eksklusif itu tampilannya eksotik. Kenapa tampilannya bisa eksotik? Tanamannya biasanya harganya lebih mahal karena merawatnya lebih susah. Sebut saja anturium, sebut saja giant, sebut saja aglonema, Atau sebut saja yang sekarang lagi ngetrend itu ya, monstera. Itu termasuk jenis-jenis tanaman eksklusif yang rawatnya agak susah tapi tampilannya eksotik. Itu jenis tanaman eksklusif, jadi bukan tanaman standar. Tanaman eksklusif yang banyak dipakai atau digunakan disukai yaitu anggrek, dendruk, ada anggrek, ulan. Kemudian tanaman standar. Tanaman standar ini kelebihannya dia bandel, awet. Nuansa hijaunya, segar, itu kuat. Tetapi dia tidak mengandung nilai seni, jadi tidak eksklusif gitu ya. Tetapi bisa membuat ruangan itu menjadi segar. Itu tanaman yang standar. Jenis-jenisnya pun juga banyak, tapi tidak ada nilai seninya. Tapi juga membuat suasana pandangan mata itu menjadi segar, fresh. Lalu nama-nama tanamannya itu apa? Jadi tadi jenis, sekarang nama-nama tanaman. Nama-nama tanaman ini banyak sekali yang direferensikan bisa bertahan hidup untuk di dalam ruangan dalam waktu lebih dari 10 hari. Nama-nama tanaman, tanaman untuk yang ukuran sedang, ini digunakan karena dia tidak bisa tinggi. Tingginya ya paling hanya semeter. Sebut saja spesies dari agronema. Agronema ini tidak bisa tinggi, tingginya paling semeter. Agronema sendiri juga jenis dan macamnya ada banyak. Tetapi nama tanaman agronema ini biasa digunakan sebagai tanaman eksklusif yang tingginya tidak lebih dari 1 meter. Kemudian tanaman anggun ayu ini juga tidak bisa tinggi. Ada divan balia, tidak bisa tinggi. Jadi banyak jenis tanaman hias yang mampu bertahan hidup di dalam ruangan, tetapi tingginya kisaran 1 meter. Ini otomatis kita masukkan sebagai tanaman ukuran sedang. Kemudian tanaman sirir ceki bambu. Dia bisa hidup juga di dalam air, tetapi tingginya susah ya. Jadi kisaran 1 meter saja. Naman yang lain seperti giant, monstera, philodendrum, itu nama-nama tanaman yang bisa kita gunakan sebagai hiasan dalam ruangan. Kalau nama-nama tanaman yang ukurannya tingginya standar, kisaran 170 cm. Ini ada yang pertama namanya bambu drasena. Tingginya ini kisaran 170 cm. Ada yang warna hijau, ada yang warna golden, dan juga ada varian warna daun yang lainnya. Kemudian drasena species itu ada pandan bali, kemudian ada song of jamaica, ada song of india, atau kalau orang awam menyebutnya suji. Ada suji song of jamaica, ada suji belut. Kemudian palem, species palem. Ini ada banyak. Ada palem kol, ada palem sadeng, ada palem putri, ada palem bintang, ada palem uneng, ada palem komodoria, dan ada yang lainnya juga. Palem ini paling banyak. Terus bagaimana cara merawatnya? Anda tidak perlu repot, serahkan saja kepada penyedia jasa layanan sewa tanaman. Sudah diberesin sama penyedia tersebut. Jadi tidak perlu nyiram, tidak perlu mupuk, tidak perlu perawatan yang lain. Terima beres dilakukan oleh penyedia. Para pemirsa, demikian tadi kami coba sharing, berbagi informasi mengenai dekorasi tanaman hias untuk di dalam ruangan. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Sampai jumpa di video yang lain. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.